Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Let us sing the Almighty who has done our heart move our minds so that we were given the power to perform this event Bisa berjumpa lagi bersama KAP STP mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat Anda dalam keadaan pengindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berlanjut kepada pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan Ya Ayuhaladzina abanuh tibalah kita saatnya kepada seri yang ke-22 Yang ke-22 yaitu surat Anisa ayat 59 Di dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ati umboha wa ati'u rasul wa ulir amri minkum Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulir amri minkum Di sini ada perbedaan ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutak bagi seorang Islam, bagi seorang yang beriman Ya makanya di situ pakai ada kata ati'u mu'aha wa ati'u rasul Sedangkan kepada ulir amri itu tidak pakai ati'u Nah ini ketaatan kepada ulir amri Ketaatan kita kepada pemimpin kita ulir amri adalah ketaatan yang bersara Apabila dia mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul Selama pemimpin kita mengajak kepada kita berbuat kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Islam Maka itu harus ditaati pula Oleh karena itu apa yang dilakukan Ketika ulir amri mengajak kepada kemaksiatan maka kita harus menolaknya dengan penuh kebijakan Dengan penuh panahnya menjaga kehormatan dirinya Di sini pula ada dua perbedaan Pendekatan ketika pemimpin kita menyuruh kepada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Maka aliran yang pertama adalah disampaikan secara tertutup empat mata Pemikiran ini panahnya ada karena kita juga menasehati orang Yaitu juga berhikmah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan Tidak memperlakukan seseorang yang kita nasihati itu sebagai orang yang jahat Sekali lagi pemahaman yang pertama ketika seorang pemimpin kita Apa namanya Dianggap kurang pas dengan ajaran Islam Maka datanglah Maka datanglah sesuai dengan kapasitas kita Untuk menyampaikan sesuatu yang dinilai sebuah kebenaran oleh diri kita Ini yang pertama Jadi bukan di depan umum Tapi empat mata berdua Dengan memuji dulu kebaikan-kebaikan yang sudah ada di dalam dirinya pemimpin kita Sehingga tidak sakit hati ketika kita menyampaikan sesuatu Dengan cara yang bagus dan sebagainya Memuji-muji kebaikan sudah dilakukan baru masuk ke situ Kemudian yang kedua Haliran yang kedua adalah Di depan umum Sehingga orang lain pun sudah tahu bahwa saya sudah menyampaikan sesuatu kebenaran Meskipun itu baik Nah iya Silahkan pemirsa Kami sampaikan dua pemikiran itu Yang intinya adalah yang pertama ketika kita menelasehati mengingatkan orang Itu hendaknya berdua Tentunya dengan melihat etika-etika yang Islam yang lainnya Misalnya jangan berduaan lain jenis bukan muhlim dan seterusnya Kemudian yang kedua disampaikan Karena itu pemimpin Menyakut kebanyak orang Orang harus dikasih tahu bahwa kita sudah memberitahu Ini dua pemahaman yang silahkan pemirsa memilih yang mana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih